Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Kelahiran weton kemis kliwon Kemis neptunya 8 dan kliwon 8 Jadi jumlahnya 16 Weton kelahiran kemis kliwon Masuk dalam peredaran angin dan petir Yang maknanya jodohnya sering meninggal Atau kalau berhubungan asmara atau percintaannya sering putus Karena hatinya lekas panas atau mudah emosi Tapi kalau emosi tidak pernah lama Jadi emosinya ini sebentar sudah selesai Hati-hati weton kemis ini rata-rata orangnya mudah kena tipu Weton kemis kliwon Orangnya lembut Dan kata-katanya sangat halus Weton kemis kliwon juga mendapat anugerah Yaitu dicintai banyak orang Namun pikirannya berat Dan hati-hati sering celaka Weton kelahiran kemis kliwon Di bawah naungan segoro pasesok Yaitu banyak rejeki Sopan baik bertanggung jawab Dia juga memiliki kewibawaan Serta pemaaf Selanjutnya kita akan bahas Kita akan trawang Aura energi rejekinya seperti apa Disini terlihat di usia kurang lebih Tujuh atau delapan tahun Auranya gelap Ini menunjukkan masa kecilnya adalah Masa yang sangat sulit Masa yang sangat berat Namun di usia dua belas tahun Kehidupannya terlihat menyenangkan Karena ada pancaran aura energi Cukup kuat disini terpancar Dari diri weton kemis kliwon Kemudian di usia tujuh belas atau delapan belas tahun Aura itu menurun Yang tadinya terang menurun menurun Dan kemudian meningkat kembali Atau naik kembali Saat usia dua puluh lima tahun Di usia ini boleh dibilang rejekinya lumayan Hati-hati Anda kelahiran kemis kliwon Karena di usia tiga puluh tahun Ada aura gelap sedang Menghampiri Anda Ini menunjukkan Anda mendapatkan masalah yang sangat berat Ada cobaan Masalah keuangannya sangat susah Masalah hubungan keluarga juga bermasalah Anda harus hati-hati Yang paling harus diwaspadai adalah kesehatan Ini aura gelap ini berpengaruh kepada tiga faktor Yaitu kesehatan, hubungan, dan keuangan Hati-hati untuk kemis kliwon di usia tiga puluh Dan masalah yang dihadapi kemis kliwon ini Bisa selesai saat usia kurang lebih tiga puluh Tujuh tahun Nah di usia tiga puluh tujuh tahun inilah Ada pancaran aura Namun sangat kecil Auranya ini ada Tapi kecil di usia ini Dan aura terus membesar Terus membesar Puncaknya di usia kurang lebih empat puluh tiga tahun Di usia empat puluh tiga tahun inilah Aura energi terpancar Sangat terang-penderang Hingga menunjukkan Ada kesuksesan dan kejayaan Di usia empat puluh tiga tahun Kemudian aura itu menurun Menurun, menurun Di usia empat puluh Sembilan sampai lima puluh tahun Dan akhirnya Berkat kerja keras Woton kemis kliwon Karena di bawah naungan sekoropasi so Di usia lima puluh lima tahun Aura energi itu meningkat Dan terus meningkat Dan terus meningkat Dan terus meningkat Dan masa-masa kejayaan Kelahiran woton kemis kliwon Adalah di usia enam puluh tahun Nah, di usia enam puluh, enam satu, enam dua, enam tiga inilah Kelahiran woton kemis kliwon ini sangat luar biasa Aura energinya terang-benerang Sehingga mampu mewujudkan segala keinginan Segala impian-impiannya Apapun dia bisa beli di usia enam puluh tahunan ini Kaya raya, banyak harta Dan sangat melepah uangnya Jadi mau beli apapun Bisa terwujud di usia enam puluh enam puluh satu, enam puluh dua, enam puluh tiga tahun ini Dan aura yang sangat terang-benerang Terpancar pada Kelahiran woton kemis kliwon ini Mulai menurun Sangat panjang waktunya Di usia enam puluh tujuh tahun Mulai menurun, menurun, menurun Dan terus menurun Hingga puncaknya Kelahiran woton kemis kliwon harus hati-hati Di usia anda tujuh puluh dua tahun Ini ada aura negatif yang sedang mendekati anda Terlihat gelap di sini Jadi anda harus waspada dan hati-hati Dijaga kesehatan Semua harus dipersiapkan Finansial keuangannya harus Betul-betul disiapkan di usia tujuh puluh dua atau tujuh puluh tiga tahun ini Karena terlihat memang Auranya gelap gulita Ini jelas terlihat oleh saya Ini masalah kesehatan Karena ya wajar Karena sudah usia senja Usia tujuh puluhan ini Jadi persiapkanlah dengan matang Segala kehidupan Segala apa yang saya sampaikan Adalah sebuah ramalan Namun ramalan yang saya sampaikan Sudah terbukti Kecocokannya Jadi teman-teman harus waspada Kalau saya sebutkan aura negatif Maka yang terjadi adalah masalah Kalau saya sebutkan aura positif Maka kejayaan berada di genggaman anda Demikian Ramalan kemis Kliwon Akhiru salam Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Selamat menikmati